assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan berjumpa kembali untuk kali ini kita kita perbaikan AC Daikin tidak dingin AC ini masih umur satu tahun ya guys jadi hanya keluar angin saja karena ini ada tamunya jadi kita perbaiki ya cepat kita hidupkan ini pada ACnya udah nyala sekarang udah keluar ya ini untuk fan nya tidak ada masalah setelah saya rasakan guys ini pada anginnya itu tidak ada dinginnya ya cuma angin-angin biasa ini jadi intinya ini kerusakan kemungkinan dari kompresor tapi untuk memastikannya coba kita cek ya dimana ini tempatnya kompresor ntar kita lihat di sini ternyata ada di belakang sini guys ini kita udah info sama karyawannya ternyata disimpan di sini untuk kompresornya ntar kita cek pada bagian kompresornya kompresornya nggak hidup guys ini hanya pas aja ya jadi intinya disini tuh kompresornya tidak bergetar ya tidak bergetar sama sekali ini untuk spek model outdoornya memakai freon R32 oke sekarang kita lepas aja ya pada bagian penutup mesinnya pada bagian atas ntar kita lihat apakah ada kerusakan pada bagian mesinnya kita lepas pada bautnya ya kayaknya jika sudah di sini enak nah enak 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 Oke guys, ini pada tutup mesinnya sudah terbuka ya Kita fokus kepada kapasitor, ini menggunakan kontaktor ya Biasanya kalau menggunakan kontaktor itu pada sistem modulnya itu menggunakan arus DC ya pada motor fannya Jadi kita sekarang buka aja pada bagian kelem kapasitor ini Kemungkinan pada kapasitor ini casing rusak Jadi kita lepas ya pada kancingannya Ini ada baut ya, ada baut dua disini Ini sudah kita lepas, kira-kira kita buka aja Maaf saudaraku semuanya, kita tadi sempat kesengat listrik ya Karena pada kabelnya itu arusnya masuk pada bagian plusnya Jadi kita sudah lepas ya pada bagian kabel yang plusnya, kabel sedrum Sekarang kita mudah untuk menggantinya, sekarang kita ganti dengan kapasitor yang baru ya Menggunakan 15 plus 1,5 Oke sekarang kita lepas pada bagian songketnya, karena ini menggunakan 3 songket Yang rusak ya, karena ini menggembung pada bagian dalamnya Jadi pada kompresor itu tidak mau setat Sekarang kita kencangkan pada bautnya Ini pada kapasitornya sudah kita pasang ya guys Sekarang kita tutup kembali seperti semula Lalu kita tes apakah mau hidup atau tidak pada bagian kompresor ini Oke, sekarang kita menyalakan Ini pada indurnya sudah kita nyalakan Kita cek ya pada bagian kompresor ini sudah mau nyala guys Ini pada kompresornya sudah normal ya guys Sekarang kita cek menggunakan tangga amper Berapakah ampernya disini Setelah kita cek Di 30 ya 29 ya Ini normal ya guys Pada bagian ampernya Ini saat kita pegang pada bagian pipa kecil dan pipa besarnya sudah mau dingin Ini sudah normal guys Ini di ampernya tadi diantara 30 ya Ini saat kita lihat pada bagian sini Diagramnya itu minimal 4,9 ya Jadi turunnya itu jauh Jadi Dipastikan kompresornya ini normal ya Untuk jangka panjangnya Jadi itu Untuk amper yang tertera di bagian Ini ya Itu maksimalnya guys Kalau misalnya ampernya di atas itu berarti itu Kondisinya itu tidak bagus Oke Sekarang kita Cek pada bagian Indoornya Ini saat kita rasakan pada Udara ini sudah mau dingin ya guys Sudah normal Cepat di cek Cepat di cek Cepat di rasakan Udara Oke 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 Semoga tutorial ini bisa bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video